Intro Hidup inilah batu Giyok Badar itu tersimpan Prabu Siliwang Giyok Badar Aku berharap kau tidak berbohong Tapi jika nanti kau terbukti berbohong Aku tidak akan pernah memaafkan Skartaji Terima kasih telah menonton Hanya kematian yang bisa diterima Orang yang berani memasuki wilayah berlumpur kekuasaanku Selamat menjemput kematianmu Siliwang Apa maksudmu? Bukankah kau tadi sudah Prabu Siliwang itu sangat bodoh Dia gampang sekali untuk ketipu Dasar penipu Terserah apa katamu Yang pasti sekarang Prabu Siliwang tidak akan hidup lagi Karena tidak ada satupun orang yang bisa hidup di dalam lumpur ini Dasar silungan pembohong Mengajak Hei Mbak Mbak Kenapa kau terlihat malas-malasan? Ampun ya hamba Gusti Ratu Hamba tidak bermaksud untuk kerja bermalas-malasan Hanya saja saat ini hamba memikirkan anak hamba yang sedang sakit keras Lalu apa hubungannya dengan pekerjaanmu? Hah? Mohon ampun Gusti Ratu Jika diizinkan Hamba ingin pulang untuk merawat anak hamba yang sedang sakit Tidak Tidak boleh Mohon Gusti Ratu Mohon Mohon Jauhkan tangan kotormu dariku Oh ingat Aku bilang tidak Tidak Cepat kembali bekerja Ada apa ini? Mengapa hamba ini menangis raikan teman? Wah na ampun Gusti Ratu Hamba hanya ingin diizinkan pulang Untuk merawat anak hamba yang sedang sakit keras Boleh mbak Kau boleh pulang dan merawat anakmu Tidak Tidak boleh Jika dia meninggalkan istana Itu berarti dia meninggalkan kewajibannya dalam mengabdi terhadap kerajaan ini Apakah Yunda tidak mengerti? Aku sangat mengerti tentang pengabdian kepada negara itu Rai Tapi yang aku tekankan disini Emban juga manusia Dan seharusnya kita juga berperi kemanusiaan Kasian dia Sekarang Pulanglah Dan ini Ada sedikit uang untuk membawa anakmu ke tadi Terima kasih banyak Gusti Ratu Hamba pamit Yunda Kenapa Yunda terlalu lembek? Sebagai petinggi kerajaan Kau harus bijak Orang bijak akan dihargai Baiklah Terserah Yunda saja Terima kasih telah mencob suffers Mereka Tidak Mencob Nanda Prabu, Nanda Prabu, Nanda Prabumu, bangunlah ke mana kanku? Putraku! Nanda Prabu, bangun, Nanda Prabu! Putraku, putraku, bangun putraku, ada apa dengan putraku? Raka, ada apa dengan putraku Raka? Nanda Prabu, terluka oleh Yudhaktar! Apa? Putraku, bertahanlah putraku! Prajurit! Prajurit! Hamba Gusti Ratu! Cepat panggilkan Prahasini untuk mengobati Gusti Prabu, cepat! Ampun Gusti Ratu, tapi nimas Prahasini tidak ada. Apa? Raka? Bagaimana ini Raka? Putraku! Tenanglah, Adiko. Kemana Prahasini bodoh itu? Putraku! Putraku! Nanda Prabu, bangun. Bangunlah, Nanda Prabu. Kau pasti kuat! Buda ambed kami. Maaf, Bunda. Anda pergi ke mana, Ibu Nda? Kedatanganku kemarin, aku diminta ayah Handamu untuk menjaga Ibu Ndamu subang larang. Tapi Ibu Ndamu sudah tidak ada, maka sudah kewajibanku untuk menyelamatkannya. Dan aku akan pergi untuk mebebaskan Ibu Ndamu. Bunda, aku mohon jangan lakukan itu. Karena itu sangatpun bahaya. Apapun yang terjadi, aku tidak peduli. Dan aku tidak ingin disalahkan oleh ayah Handamu. Tapi alasan yang paling penting adalah, aku sangat sayang Bundamu. Bunda, terima kasih. Karena Ibu Nda sudah menyayangi Bundaku. Aku sangat senang sekali Ibu Nda bisa berada di sini. Kalau begitu, sebaiknya sekarang kita beritahu hal ini kepada Syekh Buda dan juga Paman Jaya Raksa. Jangan nih, Mas. Kalau Bunda beritahu mereka, Bunda yakin Bunda tidak diperbolehkan untuk pergi. Baiklah, walaupun begitu. Ijinkan aku untuk ikut bersama dengan Ibu Nda, kita akan pergi bersama. Nih, Mas. Mohon maaf sebelumnya. Tapi aku hanya ingin mengingatkan bahwa sahaja saat ini, Gusti Ratu Subanglarang sedang dalam ancaman para prajurit seluman Buaya Putih. Jika kita salah-salah melangkah, maka akan mengakibatkan kepada nyawa Gusti Ratu. Kita akan hati-hati. Baiklah. Kita akan hati-hati-hati. Kita akan hati-hati-hati. Sekarang kita tidak akan lolos dari mati yang kian santa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.